Pendekar laknat jelit sembilan. Jika singa ketemu macan. Dalam keadaan seperti saat itu, Sio Leong bagaikan seorang yang naik di punggung harimau. Terus naik celaka, turun pun tentu dimakan. Tetapi daripada turun, lebih baik ia lanjutkan naik terus. Siapa tahu nanti akan terjadi sesuatu yang diluar dugaan. Darah muda Sian Leong meluap. Dan bulatlah sudah tekadnya. Lebih baik pecah sebagai ratna daripada mati bertekuk lutut. Tanpa banyak pikir lagi, ia gerakan kedua tangannya dengan jurus tai siang bukek yang dilambari dengan tenaga sakti bukek sin keng. Boom! Regukan angin yang panas ditaburi pecahan batu dan pasir yang berhamburan ke sekeliling penjuru. Tubuh Sio Leong bergoyang gontai maju mundur beberapa kali. Tetapi masih tetap dapat tegak berdiri di tempatnya. Ternyata dia telah mengkombinasikan ilmu pukulan tai siang siang dan tenaga sakti bukek sin keng. Oleh karena dia telah makan buah im yang som dan minum darah di nyawak purba, maka tenaganya pun lebih hunggul dari pendekar laknat yang asli. Dengan demikian dapatlah ia bertahan dari pukulan lem hei sini. Di antara sekalian tokoh yang hadir, adalah Tuk Yukong Ketua Kei Pang yang paling terkejut sendiri. Dia benar-benar tak mengerti mengapa pendekar laknat dapat menggunakan pukulan tai siang siang. Padahal ilmu pukulan itu adalah milik pengemis tengkorak song taikun yang jelas menjadi musuh dari pendekar laknat. Juga ceng hai to tiang yang luas pengalaman dan pengetahuannya segera dapat mengetahui keandahan pada diri pendekar laknat Siao Leong itu. Tokoh tua dari Kun Lun Pei itu memandang Siao Leong dengan saksama. Aneh juga lem hei sini sendiri tertegun memandang Siao Leong seraya mengingau. Rahip itu juga tak habis herannya. Pada waktu ia gunakan dua bagian dari tenaga sakti Cek Chi Xin Kang tadi, jelas diketahuinya bahwa pendekar laknat Xiao Leong itu sudah kepayahan. Dan pada pukulan yang kedua itu ia telah menambahkan empat bagian tenaga sakti Cek Chi Xin Kang. Hal itu pasti akan menghancurkan Xiao Leong. Kalau tak mati tentu terluka parah. Tetapi mengapa orang itu masih tetap kuat bertahan seperti yang pertama tadi? Xiao Leong yang paling tahu jelas keadaan dirinya adalah karena menggunakan ilmu pukulan Tais Yang Chi Yang yang dikombinasi dengan tenaga sakti Buk Kek Xin Kang maka ia mampu menerima pukulan Lem Hei Xin Mi. Tetapi apabila rahib itu menambahi lagi tenaga saktinya, ia pasti tak kuat. Toh Hun Ki yang menyaksikan adegan pertempuran maut itu, bingung tak karuhan. Buruan ia gunakan ilmu menyusup suara kepada Ceng Hai To Tiang. Saat ini sudah jelas bagaimana kekuatan kedua tokoh yang aduk pukulan itu. Jelas kedua suami istri iblis hendak menggunakan tangan Lem Hei Xin Mi untuk membinasakan pendekar laknat. Jika kita berpeluk tangan membiarkan pendekar laknat mati dipukul Lem Hei Xin Mi, sungguh tidak bijaksana. Ceng Hai To Tiang menyahut dengan ilmu menyusup suara juga, Lem Hei Xin Mi itu orang linglung tetapi memiliki ilmu sakti Cek Chi Xin Kang. Ceng. Harus dilawan dengan kepintaran tak boleh dengan kekerasan. Aku telah menyanggupkan diri untuk menerima beban kewajiban dari kawan-kawan persilatan. Saat ini kita menghadapi bermacam-macam bahaya. Sekali tak waspada, besar bahayanya. Bukankah hal itu akan memberi keuntungan pada kedua suami istri iblis untuk menguasai dunia persilatan? Sejenak berhenti ketua Kun Lun Pei itu melanjutkan pula, pendekar laknat pada 20 tahun yang lalu dengan sekarang, sungguh berbeda sekali. Begitu pula ucapannya sekarang ini tiada sesombong dan seliar dahulu, tetapi penuh dengan nalar yang tepat. Tetapi dia tetap berhati keras karena walaupun jelas tak bisa melawan Lem Hei Xin Mi namun dia tetap berani menghadapinya. Apakah itu bukan berarti dia mencari mati sendiri? Sekalipun aku ingin menolongnya tetapi tenagaku tak mampu. Tahun kita ujelas bahwa tujuan dari Lem Hei Xin Mi itu adalah untuk memperoleh Giyok PWE dan bukan hendak bermusuhan dengan partai-partai persilatan. Jika karena hendak membantu pendekar laknat sampai menimbulkan kemarahan rahib itu, tentu celakalah sekalian rombongan orang gagah. Diam-diam ketua Kong Tong Pei itu mengakui kebenaran ucapan Cheng Hai Totiang. Ia makin gugup tetapi tak dapat menemukan suatu akal. Kebalikannya, Xiao Long saat itu malah makin tenang. Hatinya bulat, pikiran mantap. Menggunakan kesempatan lawan sedang tertegun, diam-diam ia kerahkan lagi tenaga sakti Bu Kek Xin Kang, siap menunggu serangan yang ketiga. Setelah beberapa saat memandang Xiao Long dengan heran tiba-tiba metu Xin Mi itu menyala lagi. Tangan kanannya pelahan-lahan diangkat dan berserulah ia nyaring. Kali ini akan kugunakan delapan bagian tenaga sakti Cek Chi Xin Kang untuk menghancurkan dirimu. Xiao Long diam saja. Hatinya sudah bulat untuk mati. Sepasang tangannya segera bergerak menyongsong ke muka. Tangan kanan gunakan jurus Kilok Poti dan tangan kiri dengan jurus Siulo Panca. Dua jurus dasyat dari ilmu pukulan Tai Xiang Chiang. Gerakan tangan Lem Hei Xin Mi itu tampaknya lebih pelahan dari yang tadi. Tetapi melihat wajahnya yang begitu membesi, tahulah sekalian orang bahwa pukulan Rahip itu dasyatnya bukan alang kepalang. Sedang kedua tangan Xiao Long tadi bergerak dengan keras. Tetapi begitu berbentur dengan tenaga sakti Cek Chi Xin Kang, sirnalah tenaga buket Xin Kang itu seperti tenggelam ke dalam laut. Lem Hei Xin Mi tertawa mengekeh, bentaknya, tua bangka laknat, serahkan jiwamu. Dan serempak dengan itu tangannya pun bergerak cepat. Angin mendesis tajam, melanda ke arah kepala Xiao Leong. Xiao Leong terkejut tetapi tak berdaya. Ia meramkan mata menunggu kematian. Tetapi pukulan maut Xin Mi itu tak kunjung datang. Bahkan saat itu ia mendengar jeritan kaget dari sekalian orang termasuk iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Buru-buru ia membuka mata. Ketika memandang ke muka, dilihatnya wajah Lem Hei Xin Mi pucat seperti kertas dan tubuhnya terhuyung-huyung mau jatuh. Jelas rahib itu telah menderita luka. Xiao Leong cepat dapat menyadari bahwa tentu ada seorang sakti yang menolong jiwanya. Buru-buru ia berpaling. Ah, beberapa langkah di sampingnya, tampak seorang wanita berpakaian hitam tegak berdiri dengan tenang. Randa Gunung Busan. Di belakang wanita itu tampak si darah baju bijau yang pernah adu pukulan dengan dia, Xiao Leong. Darah itu memandangnya dengan mata penuh dendam kebencian. Juga tubuh janda dari Busan itu agak gemetar, wajahnya pun pucat. Kiranya pada saat pukulan maut Lem Hei Xin Mi akan mencabut nyawa Xiao Leong, tiba-tiba muncullah randa Busan yang segera ayunkan tangan menangkis pukulan Xin Mi. Yali Xin Kang dari randa Busan yang semula keras itu tiba-tiba berubah menjadi lunak. Dan hapuslah tenaga sakti cekci Xin Kang dari Lem Hei Xin Mi. Adalah karena kedua wanita itu berimbang kesaktiannya maka kedua-duanya pun menderita luka kecil. Setelah mengetahui siapa penolongnya, buru-buru Xiao Leong memberi hormat. Terima kasih atas pertolonganmu, aku. Randa Busan mendengus. Tanpa menunggu orang selesai bicara, ia terus berpaling ke arah Lem Hei Xin Mi. Xiao Leong tersipu-sipu malu. Untunglah saat itu perhatian orang tertumpah pada randa Busan sehingga kekikukan Xiao Leong itu tak ada yang memperhatikan. Menatap tajam kepada wanita Busan, melengkinglah Lem Hei Xin Mi mengapa engkau membantunya? Hanya kebetulan jalan di sini dan melihat hal yang ganjil sahut randa Busan dengan dingin. Lem Hei Xin Mi membentak tajam, apakah bukan karena hendak mencari pusaka? Metrahib itu berkeliaran beberapa kali. Tiba-tiba ia kerahkan tenaga dalam lalu berteriak, hari ini terpaksa aku harus adu jiwa dengan engkau. Randa Busan hanya tertawa dingin. Dalam adu jiwa, dua-dua tentu sama terluka, ketahuilah, ya Li Xin Kang tidak di bawah cekci Xin Kang. Sepasang tangan Lem Hei Xin Mi yang sudah diangkat ke atas itu kembali diturunkan. Ia deliki metu kepada wanita itu, baik dalam mencari diok PWE, engkau dan aku masing-masing mendapat separoh. Besok pagi pada saat ini, akan kutunggumu di sini. Kita tentukan siapa yang berhak memiliki kitab Tian Kong Xin Kang itu. Randa Busan tertawa dingin, tamak menginginkan barang yang bukan miliknya, menjadi penyebab kematian. Rupanya engkau memang takkan lama hidup di dunia ini. Siapa yang mati dan hidup, besok pagi pada saat ini baru diketahui sahut Lem Hei Xin Mi. Randa Busan menghela nafas, apakah engkau tetap hendak ke dalam lembah? Kalau aku tak pergi masakan ku biarkan engkau yang pergi bentak Lem Hei Xin Mi. Randa Busan gelengkan kepala dan berkata dengan nada kecewa, silahkan pergi ia terus berputar tubuh dan melangkah pergi. Kesempatan itu cepat digunakan iblis penakluk dunia untuk melangkah ke samping Lem Hei Xin Mi dan membisiki beberapa patah kata. Wajah rahib itu berseri girang. Dipandangnya Randa Busan, Xiao Leong dan rombongan Cheng Hai Totiang. Tiba-tiba ia berputar tubuh terus sayunkan langkah diikuti oleh suami istri iblis dan rombongan anak buah lembah Semi. Xiao Leong melangkah maju dan berkata kepada Randa Busan, Lem Hei Xin Mi seperti orang linglung ia pasti celaka di tangan iblis penakluk dunia. Mungkin nasibnya seperti Jong Leng Lo Jin. Seratlah ia supaya jangan kesana Randa Busan deliki mata. Xiao Leong tercengang. Setelah deliki mata, Randa Busan segera melangkah pergi sambil menggandeng putrinya. Tetapi dua langkah kemudian ia berhenti pula dan menghela nafas, segala hal memang sudah suratan takdir yang tak dapat dilawan. Ucapan itu bernadarawan dan tanpa berpaling ke arah Xiao Leong. Sesaat kemudian ia menghela nafas lagi. Sementara si darah baju hijau tetap memandang Xiao Leong dengan sinar mata penuh kebencian, seolah-olah hendak menelannya. Saat itu rembulan purnama. Adalah karena kata-kata Randa Busan tentang takdir itu, perasaan Xiao Leong tersinggung. Beberapa tetes air mata menitik keluar. Tetapi ketika ia menyadari pandang mata si darah baju hijau yang penuh dendam itu, ia tersentak kaget dan buru-buru membungkukan tubuh memberi hormat kepada Randa Busan. Atas pertolongan tadi, aku merasa menyesal karena tak dapat membalas. Tanda petik. Ia tak dapat melanjutkan kata-kata karena tersekat oleh rasa haru yang hampir menitikan air mata. Randa Busan hanya mendengus, bermula aku hendak membunuhmu. Tak kira kalau menolongmu ah. Nadanya juga penuh dengan kedukaan. Xiao Leong teringat memang si darah baju hijau itu begitu melihat dirinya sebagai pendekar laknek, terus menyerangnya mati-matian. Dan ketika ia pingsan, lapat-lapat ia mendengar wanita itu mengatakan hendak membunuhnya. Tetapi mengapa tadi wanita itu menolongnya? Beberapa saat kemudian, Randa Busan berpaling pelahan-lahan. Sepasang matanya berapi-api menatap wajah Xiao Leong yang berlinang-linang. Serunya, apakah saat ini engkau juga mempunyai perasaan menyesal? Xiao Leong tak mengerti apa maksud pertanyaan wanita itu. Pikirnya, aku tak kenal pada kalian ibu dan anak. Tak pula terikat dendam permusuhan. Mengapa engkau berkata begitu? Tetapi segera ia menyadari bahwa dirinya saat itu sedang dalam penyamaran sebagai pendekar laknat. Sudah tentu Randa Busan itu tak tahu siapa dirinya yang asli. Xiao Leong terlongong-longong. Peristiwa apakah yang terjadi dahulu antara Randa dengan pendekar laknat mempunyai hubungan bagaimana sehingga wanita itu membenci setengah mati. Tetapi anehnya, dalam saat pendekar laknat Xiao Leong dalam bahaya wanita itu cepat menolongnya, Randa Busan itu menganggap Xiao Leong atau pendekar laknat telah menyesal. Dengan begitu kemungkinan dahulu pendekar laknat asli itu tentu telah melakukan sesuatu yang menyalahi ibu dan puterinya itu. Xiao Leong teringat. Bahwa pada dinding batu tempat pendekar laknat dahulu, hanya terdapat tulisan yang menyatakan supaya ia, Xiao Leong, suka mewakili pendekar laknat datang ke puncak Sinlihang untuk memenuhi sebuah janji. Begitupun pernyataan yang diucapkan Randa Busan ketika Xiao Leong pingsan dan dibawa oleh mawar putih ke pondok kediaman wanita itu. Rangkaian kejadian itu, memberi kesimpulan kepada Xiao Leong bahwa dahulu semasa hidupnya, pendekar laknat asli itu tentu pernah mengikat dendam dengan Randa Busan. Tetapi ia tak tahu, dendam pertikaian apa yang telah terjadi di antara mereka. Menilik umurnya, Rauda Busan itu seorang wanita serengah tua. Sedang pendekar laknat paling tidak tentu sudah berumur 70 tahun, dan menilik pula pada wajah pendekar laknat yang begitu menyeramkan, tak mungkin dendam dengan Randa Busan itu mengenai soal asmara. Tetapi kalau mengingat betapa gemas sikap Randa Busan yang hendak membunuh pendekar laknat tetapi pun mau menolongnya dan kerut wajahnya yang menampilkan kemesraan walaupun mulutnya selalu mengucap kata-kata yang tajam dan membenci, kemungkinan pertikaian antara kedua orang itu tentulah akibat dari hubungau asmara. Si Olyong teringat pula bahwa selama hidupnya, pendekar laknat itu hanya seorang diri. Tiada sana kadang, tiada handai taulan. Ia malang melintang di dunia seorang diri. Tetapi mengapa kini tahu-tahu terdapat seorang janda yang mempunyai dendam kesumat kepadanya? Sampai beberapa lama, belum juga Si Olyong dapat memecahkan teka-teki itu. Akhirnya ia berkata kepada Randa Busan. Dahulu, Randa Busan menghala nafas rawan, ujarnya, peristiwa yang lampau, ternyata engkau masih mempunyai muka untuk mengatakan lagi, engkau. Ia hentikan kata-katanya. Sejenak keliarkan mata, ia melanjutkan pula, hal itu juga termasuk karma. Kalau tidak begitu, aku pun takkan menjadi pewaris dari ilmu saktiali Sien Keng. Tetapi aku tetap tak dapat mengampuni engkau hanya karena hal itu. Ketika Si Olyong menatap ke muka, dilihatnya wajah Randa Busan berlinang-linang air mata. Sambil menepuk bahu putrinya, wanita dari Busan itu berkata pula, Andai kata aku dapat mengampunimu, anak kita ini tentu tak mau melepaskan engkau. Si Olyong terkejut. Tetapi ia tak mau banyak bicara karena khawatir akan ketahuan penyamarannya. Untung Randa Busan pun tak menaruh kecurigaan kepadanya. Kembali Randa Busan gentakan kakinya ke tanah, serunya, ingatlah, besok pertengahan musim rontok tau muka, datanglah ke puncak Sinlihang untuk menerima kematian. Dalam waktu setahun ini, engkau boleh mengatur pesanan yang perlu engkau tinggalkan. Si Olyong tertawa hambar dan berkata seorang diri, Benar, tak peduli bagaimanapun juga, aku toh takkan hidup lebih dan waktu pertengahan musim rontok itu. Randa Busan memandangnya dengan heran. Ia hendak membuka mulut tetapi tak jadi. Menarik tangan putrinya, tanpa berpaling ke belakang lagi, ia terus sayunkan langkah. Si Olyong memandang terlongong-longong akan bayangan kedua ibu dan anak itu lenyap dalam gerumbul pohon. Tiba-tiba ia teringat sebuah hal yang penting. Ia harus menyelidiki jejak mawar putih. Maka ia hendak menyusul Randa Busan. Tetapi baru kaki hendak diangkat, tiba-tiba terdengar orang berteriak gugup, pendekar laknat. Si Olyong terpaksa batalkan langkahnya dan berpaling. Ternyata tohun, ki ketua Kong Tong Pei sedang berdiri sambil memberi hormat dengan tersenyum simpul. Apakah hendak menegur aku mengapa tak mendatangi perjanjian? Tohun, ki terkesiap. Buru-buru ia berkata, ah, bukan. Pendekar laknat tentu mempunyai lain urusan yang penting sehingga tak dapat hadir. Si Olyong menghelana pasrawan, memang aku mempunyai urusan penting. Tetapi aku bukan orang yang tak pegang janji. Dalam penyerangan kesarang suami istri iblis nanti, aku akan membantu sedikit tenaga. Sikapnya yang dingin kepada ketua Kong Tong Pei itu disebabkan, kesatu, ia harus membawa sikap seperti pendekar laknat yang angkuh dan dingin. Agar jangan diketahui tohun, ki, ceng hai to tiang dan lain-lain orang. Kedua, tohun, ki itu adalah pembunuh ayahnya. Kelak pada suatu saat ia harus membunuhnya. Ketiga, hatinya sedang rusah gelisah. Penuh dendam dan kemarahan. Maka nada ucapannya pun ketus dan angkuh seperti pendekar laknat yang asli. Tetapi betapapun, dia bukanlah pendekar laknat, melainkan Si Olyong yang menjunjung keadilan dan kebenaran. Demi membalas budi pendekar laknat maka ia menyaruh menjadi tokoh itu tetapi dengan sepak terjang yang berlainan agar dapat mengembalikan nama baiknya. Terhadap tohun, ki, musuh yang telah membunuh ayahnya, diam-diam ia mempunyai kesan lain. Ia tertarik akan peribadi ketua Kong Tong P yang tak gentar menghadapi ancaman dan tekanan. Ketua itu tetap berani membela kebenaran. Adakah dia sampai hati untuk membunuh seorang tokoh yang begitu lurus peribadinya? Dan pula tohun, ki, itu bersikap mengindahkan dan melindungi pendekar laknat. Baik dengan ucapan maupun dengan tindakan yang nyata. Dan yang paling hebat, ketua Kong Tong P itu dengan serta merta telah rela menyerahkan sebagian giyok PWE itu kepada pendekar laknat. Merenung ke semua itu, timbulah rasa sesal dalam hati si Yau Liyong. Tertawalah ia dengan rawan, separoh giyok PWE yang engkau berikan kepada ku tempoh hari, memang benar-benar sudah ku wancurkan. Tetapi tohun, ki, tak terkejut. Dengan tenang ia menyahut, begitu pun juga baik. Jika kita pusaka itu jatuh ke tangan orang baik, tentu merupakan suatu berkah bagi dunia persilatan. Tetapi jika sampai ke tangan manusia jahat, dunia persilatan tentu celaka. Sejenak memandang ke arah Cheng Hai Totiang, Chu Kyokong dan beberapa orang, berkatalah si Yau Liyong kepada ketua Kong Tong P itu, aku masih mempunyai lain urusan, untuk sementara terpaksa akan pergi habis berkata ia segera ayunkan langkah menyusul randa busan dan puterinya tadi. Pendekar laknat tiba-tiba tohun, ki, berseru memanggil. Si Yau Liyong terpaksa berhenti, bentaknya, mengapa saat ini di sekitar gunung Tai Liang San penuh dengan tokoh-tokoh dari partai-partai persilatan. Dengan pergi begitu saja, kemungkinan pendekar laknat akan bersuah dengan beberapa hal yang tak leluasa kata tohun, ki, lalu. Menyerahkan sehelai sutra kuning kepada Si Yau Liyong, sutra ini merupakan pertandaan bagi kawan-kawan kita. Baiklah engkau membawanya agar jangan terjadi salah faham. Si Yau Liyong menyambuti dan mengaturkan terima kasih. Tetapi ketika ia hendak berjalan, tiba-tiba Cheng Hai Totiang, Tigong Tai Su dan beberapa orang menghampiri kemukanya. Si Yau Liyong kerutkan alis. Ia terpaksa memberi hormat. Serunya, saudara-saudara. Tigong Tai Su menyerukan Om Itohut lalu melangkah maju dan memberi hormat. Aku hendak mengaturkan terima kasih atas pertolongan saudara. Si Yau Liyong tertawa, ah, hanya soal kecil, usah Tai Su ingat lagi. Juga Tuk Yokong dan pengemis tertawa Tio Tai Tong dan kedua pengemis Pin Chang, maju menghampiri kehadapan Si Yau. Liyong memberi hormat lalu mundur lagi tanpa berkata suatu apa. Kiranya Tuk Yokong masih meragu. Jelas ketika bertempur dengan Lem Hei Sin Ni tadi, pendekar laknat telah gunakan pukulan Tai Siang Chiang. Cheng Hai Totiang memandang beberapa saat kepada Si Yau Liyong lalu berkata, bahwa pendekar laknat telah kembali ke jalan yang terang, sungguh merupakan suatu berkah bagi dunia persilatan. Ijinkanku wakili seluruh kaum persilatan untuk mengaturkan terima kasih kepada saudara. Kali aku menyanggupkan diri turun gunung untuk memimpin rombongan kawan-kawan, sesungguhnya aku merasa malu dalam hati karena kepandaianku masih belum cukup. Ia berhenti berjenak, menghela nafas lalu melanjutkan pula, pula suasana saat ini tak sama dengan 20 tahun yang lalu. Adakah kami dapat menumpas gerakan kedua suami istri iblis itu atau tidak, masih belum dapat dipastikan. Si Yau Liyong tahu bahwa pada 20 tahun yang lalu imam tua itulah yang paling sering berhubungan dengan pendekar laknat. Maka jika ia tak berhati-hati, tentulah mudah diketahui oleh imam itu. Maka ia hanya mendaham pelahan dan tak menjawab. Berkata pula Toh Hun Ki, sekembalinya ke Shok Chiu, ternyata banyak tokoh-tokoh persilatan dari segala penjuru berbondong-bondong datang. Mereka hendak menggabungkan diri pada gerakan kami untuk menumpas suami istri iblis itu. Dalam waktu 10 hari saja, telah berkumpul ribuan tokoh-tokoh. Apalagi kami beruntung dapat mengundang Cheng Hai Totiang untuk memimpin gerakan itu. Saat ini lembah semi telah dikurung ketat oleh rombongan orang gagah. Berhenti sejenak memandang ke arah sekalian orang, ketua Kong Tong Pei itu berkata pula. Hanya saja kalau kali ini sampai menemui kegagalan akibatnya sukar dibayangkan bagi dunia persilatan. Xiao Leong ikut perihatin, ujarnya, lembah semi mengandalkan kehebatan keadaan alamnya dan kehebatan perlengkapan alat-alat rahasia, barisan pedang. Sekalipun rombongan orang gagah itu terdiri dari jumlah yang besar, tetapi dikhawatirkan. Aku pun mencemaskan hal itu, oleh karena itulah Cheng Hai Totiang hentikan katanya. Xiao Leong tertegun. Tanyanya sesaat kemudian, apakah Totiang hendak menggunakan api untuk menggempur sarang mereka? Wajah Cheng Hai Totiang berubah seketika. Diam-diam ia terkejut. Katanya dengan nada berat, benar, memang aku mempunyai rencana begitu. Dengan mengandalkan jumlah orang yang begitu banyak kalau kita gunakan api untuk membakar lembah ini, tentulah dapat membasmi kedua suami istri iblis. Sejenak berhenti ia melanjutkan pula, ku mohon pendekar laknat jangan membocorkan rencanaku ini, agar... Xiao Leong tertawa, harap Totiang jangan khawatir, aku tentu akan menyimpan rahasia itu. Tiba-tiba pikiran Xiao Leong melayang. Memang dengan keret penyerangan api itu, tentulah kemungkinan besar rombongan Cheng Hai Totiang akan berhasil membhasmi lembah Semi. Tetapi dengan pembhasmian itu, pemilik lembah ialah Poh Cheng In tentu akan ikut binasa. Bukankah ia telah diberi minum racun Jong Tok oleh wanita itu? Dengan racun itu, apabila salah seorang mati, yang lain pun akan mati juga. Maka jika Poh Cheng In mati, ia pun tentu akan ikut mati. Begitu pula dengan Jong Leng Lo Jin yang dipenjara di bawah tanah dengan kaki dirantai. Kalau Cheng Hai Totiang melakukan serangan pembakaran itu, bukankah Jong Leng Lo Jin akan mati terbakar hidup-hidup? Sesaat Xiao Leong tertegun gelisah. Melihat itu, agak curiga juga Cheng Hai Totiang, segera ia batuk-batuk lalu menegurnya apakah saudara tak setuju dengan rencana seranganku itu. Xiao Leong terkejut dan buru-buru berseru, tidak, tidak rencana Totiang itu memang yang paling sempurna, tentu. Akan berhasil ia menghela nafas pelahan, bilakah Totiang hendak melaksanakannya? Setengah meragu, menyahutlah Cheng Hai Totiang, telah ku beri waktu kepada leblis penakluk dunia agar membebaskan itheng Totiang dan rombongan sampai besok pagi. Apabila dia tak melaksanakan permintaanku itu, segera akan ku lakukan serangan itu. Memandang ke langit, Xiao Leong memperkirakan saat itu sudah menjelang maghrib jadi tinggal lebih kurang dua jam. Dari batas waktu yang diberikan Cheng Hai Totiang kepada iblis penakluk dunia. Berkata Cheng Hai Totiang pula, dalam waktu satu hari untuk menghancurkan anak buah dan semua alat perangkap dalam lembah. Tiga hari untuk meratakan seluruh isi lembah. Dalam waktu empat hari itu tentulah dapat diketahui berhasil tidaknya rencanaku itu. Sejenak merenung, Xiao Leong lalu mengambil resep obat dari bajunya, diberikan kepada Tuk Yokong, katanya, aku hendak minta tolong supaya suka menyuruh anak buah saudara ke Shok Chiu membelikan resep ini. Buru-buru Tuk Yokong menyambut, tanyanya bilakah pendekar laknat hendak memerlukan obat ini? Diam-diam ketua Kong Tong Pei itu heran mengapa pendekar laknat tak minta tolong pada Cheng Hai Totiang melainkan kepadanya. Secepat mungkin, paling lambat jangan sampai besok malam, sahut Xiao Leong. Chiu Kiyokong mengiakan dan menyatakan besok sebelum tengah hari tentu abad itu sudah datang. Kemudian Xiao Leong menyatakan kepada Cheng Hai Totiang dan Toh Hengki bahwa ia masih ada lain urusan penting. Tetapi besok sebelum tengah hari ia pasti akan kembali ke situ lagi. Demikianlah Xiao Leong segera melangkah pergi. Ia lari secepat-cepat mengejar Randa Busan dan puterinya tadi. Cepat sekali ia sudah melintasi hutan dan tiba di mulut jalan keluar. Tetapi karena cukup lama tadi ia bercakap-cakap dengan Cheng Hai Totiang dan Toh Hengki, maka ia tak berhasil menemukan jejak ibu dan anak itu. Xiao Leong bingung dan gelisah sekali. Ia harus menemukan Randa Busan untuk meminta keterangan tentang diri Mawar Putih. Dan setelah itu ia harus kembali menggabungkan diri dengan rombongan Cheng Hai Totiang untuk melakukan serangan pada lembah Semi. Untuk menggempur lembah Semi, bukanlah sukar. Tetapi yang menyulitkan dirinya ialah ia harus secara diam-diam melindungi keselamatan Poh Cheng En. Karena jika pemilik lembah itu sampai mati, ia sendiri pun tentu ikut mati juga. Dalam pada itu ia sudah keluar dari mulut tikungan gunung. Tampak beberapa puluh sosok bayangan sedang bersembunyi di tempat gelap. Tergeraklah hatinya, ia kembali-balik tak jadi melanjutkan perjalanan lagi. Pikirnya, kedua ibu dan anak itu tentu tak mengambil jalan besar karena tak mempunyai tanda jalan. Tentu mereka tak mau bentrok dengan tokoh-tokoh persilatan yang sedang siap mengepung lembah itu. Sio Leong gunakan gerak naga melingkar 18 kali. Ia melambung dan berjumpalitan beberapa kali di udara. Dengan gunakan ilmu itu dapatlah dalam waktu singkat ia mencapai sebuah puncak. Dari atas puncak itu ia dapat memandang lepas ke seluruh penjuru. Kiranya jalanan yang dilaluinya tadi terletak di samping kanan mulut lembah. Pada ujung jalanan itu penuh dijaga ketat oleh tokoh-tokoh persilatan. Sio Leong menduga kedua ibu dan anak itu tentu sudah pulang ke pondoknya. Asal ia ke sana, tentu dapat menjumpai mereka. Setelah menentukan arah, ia turun dan lari menyusur tepi lembah, menuju ke pondok randa busan di sepanjang jalan. Ia harus berjalan hati-hati agar jangan sampai kepergok dengan patroli rombongan orang gagah. Dan di samping, ia pun harus cermat menentukan arah agar jangan sampai tersesat. Seluruh semangat dan perhatian ditumpahkan dalam gerak naga melingkar 18 kali untuk berloncatan melintasi hutan dan mendaki puncak. Seperti telah diterangkan, lembah semi itu dikelilingi oleh puncak gunung yang curam dan landai sehingga merupakan sebuah tempat yang amat strategis sekali. Sewaktu Xiao Leong mencapai satu li, rembulan makin terang-benderang sehingga ia dapat melihat bebas keempat penjuru. Ia kendorkan langkah lalu berhenti. Dilihatnya dari barisan pohon bunga lembah semi itu jaraknya teraling sebuah puncak. Asal ia berputar arah mengambil jalan dari belakang. Lembah, tentulah ia dapat mencapai tempat kediaman wanita janda itu. Tetapi ia mendapat kesukaran. Karena seluas berpuluh tombak, tempat itu dijaga ketat oleh rombongan orang gagah. Sekalipun membawa tanda pengenal pemberian Toh Hun Ki, tetapi ia tak mau menggunakannya. Ia tetap hendak mencari akal untuk menghindari kelompok orang gagah itu. Pengah ia termenung mencari pikiran, tiba-tiba dari arah belakang terdengar desir lambayan pakaian orang menesis. Semula ia kira tentulah rombongan orang gagah yang dipimpin Cheng Hai Toh Tiang. Tetapi telinganya yang tajam segera mengetahui bahwa orang itu pelahan-lahan menghampiri ke tempatnya. Sekalipun suara itu pelahan sekali namun telinganya yang tajam dapat menangkap bahwa orang itu tengah pelahan-lahan menghampiri ke tempatnya. Semula ia kira tentu salah seorang anggota rombongan Cheng Hai Toh Tiang maka ia tak begitu menaruh perhatian. Tetapi pada lain saat ia cepat menyadari sesuatu yang tak wajar. Ia teringat bahwa Cheng Hai Toh Tiang sudah mengeluarkan perintah bahwa anggota rombongannya tak boleh gegabah bertindak sendiri. Kecuali memang ada orang yang hendak menerjang kepungan itu barulah mereka dapat bertindak. Sio Leong jelas mengetahui bahwa pendatang itu mengandung maksud hendak menyerangnya secara gelap. Sio Leong pasang jebakan. Sengaja ia pura-pura tak tahu dan berjalan pelahan tetapi diam-diam ia sudah siapkan tenaga sakti Bu Kek Sin Keng. Tetapi dugaannya itu ternyata tak benar. Pendatang itu bukan bermaksud menyerangnya. Dia berhenti di belakang Sio Leong lalu membentak garang tua Bang Kalaknat. Sio Leong terkejut. Cepat ia berputar. Ah ternyata yang muncul itu adalah suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Iblis penakluk dunia tertawa mengekeh. Laknat tua, sekarang rasanya tiada si janda busan yang akan menolongmu lagi. Sio Leong tak gentar kepada suami istri iblis itu tetapi hanya terhadap Lam Hei Sin ni ia agak takut. Dan lagi saat itu ia memang tak mempunyai selera untuk bertempur dengan suami istri iblis itu. Maka sejenak memandang mereka, ia terus hendak melangkah pergi. Tetapi baru kaki hendak dilangkahkan, dari belakang terdengar orang tertawa, Ho, engkau tak mungkin lolos lagi. Ternyata entah kapan dan bagaimana caranya, tahu-tahu Lam Hei Sin ni sudah berdiri di belakangnya. Sio Leong paksakan tertawa dan hentikan langkahnya. Melangkah ke hadapan Sio Leong, rahib itu ulurkan tangan. Berikan kepadaku. Jika engkau sudah serahkan giyok pwe itu kepadaku, ku jamin jiwamu pasti selamat. Sio Leong kerutkan alis lalu tertawa dingin, dengan meminta secara paksa itu apakah Sin ni tak takut kehilangan nama harum? Apakah tak khawatir Sin ni akan ditertawai dunia persilatan? Lam Hei Sin ni membentak bengis, siapakah tokoh persilatan yang berani menertawakan aku? Sekalipun tak berani terang-terangan, tetapi diam-diam mereka tentu menghina Sin ni sahut Sio Leong dengan tertawa hina. Di mana ia mengatur rencana untuk melolos diri dari tekanan rahib itu. Tetapi iblis penakluk dunia yang licin segera dapat mencium siasat Sio Leong. Buru-buru ia maju selangkah dan berkata kepada Lam Hei Sin ni. Si tua laknat itu banyak akal muslihatnya. Dia licin seperti belut. Harap Sin ni jangan kena diselomoti. Biar dia bicara apa saja, yang penting ringkus dulu agar kita dapat merampas giyok pwe-nya. Benar Lam Hei Sin ni tertawa. Tiba-tiba ia ayunkan tangan kanannya dalam jurus bunuh naga memotong cenderawasi. Kelima jarinya mengeluarkan bunyi mendesis-desis tajam, mencengkeram dada Sio Leong. Jurus itu dasyatnya bukan main, cepatnya bukan kepalang. Sio Leong terkejut. Buru-buru ia menyurut mundur seraya berseru, tunggu dulu. Lam Hei Sin ni hentikan serangannya dan berseru, lebih baik engkau serahkan sajalah. Sio Leong sengaja menghela nafas dengan sikap kecewa, katanya, Baiklah. Ia merogoh baju dan mengeluarkan sebuah bungkus kecil dari kain sutra. Melihat itu girang Lam Hei Sin ni bukan kepalang. Segera ia ulurkan tangan hendak menyambuti. Tetapi Sio Leong cepat menyurut mundur. Jika engkau berani maju selangkah lagi, Giyok PWE ini tentu akan kuremas hancur. Lam Hei Sin ni tertegun. Dia tak berani maju lagi. Demikian pun kedua suami istri iblis itu. Mereka percaya, seorang momok seperti pendekar laknat tentu akan melakukan ancamannya itu kalau keliwat didesak. Lam Hei Sin ni bingung dan beberapa kali lambaikan tangannya, jangan dihancurkan, jangan dihancurkan, mari kita berunding dengan baik. Sio Leong tertawa dingin, tak ada yang perlu dirundingkan lagi. Kecuali engkau mau meluluskan dua buah syaratku. Katakanlah buru-buru Lam Hei Sin ni berseru. Sejenak merenung, berkatalah Sio Leong, pertama, iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka harus tinggal di sini. Kedua, harap Sin ni suka mengantar aku keluar dari sini satu ii jauhnya. Giyok PWE segera akan kuhaturkan kepada Sin ni. Boleh, boleh, aku setuju seru Lam Hei Sin ni lalu berpaling mementak suami istri iblis, kalian harus tinggal di sini, jangan mengikuti aku. Iblis penakluk dunia agak bersangsi, tetapi, terpaksa ia mengiakan juga, baik harap Sin ni hati-hati saja. Demikian Sio Leong dan Lam Hei Sin ni segera tinggalkan tempat itu. Kiranya dalam saat itu Sio Leong memang tak punya akal untuk meloloskan diri. Terpaksa ia memutuskan, menghindari dulu kedua suami istri iblis itu, baru nanti pelahan-lahan cari daya untuk menghadapi tekanan Lam Hei Sin ni yang tolol. Sesungguhnya sudah bulat dalam hatinya. Andai kata Giyok PWE itu belum dihancurkannya, ia pun tetap tak mau menyerahkan kepada Sin ni sekalipun karena menolak itu ia harus kehilangan jiwanya. Karena ia tahu jelas akan tipu muslihat iblis penakluk dunia yang lihai. Menyerahkan Giyok PWE itu kepada Lam Hei Sin ni berarti menyerahkan kepada suami istri iblis itu. Dan sekali kedua suami istri itu mendapatkan Giyok PWE yang lengkap dan berhasil memperoleh kitab pusaka Tian Kong Sin Kang, maka hancurlah seluruh dunia persilatan. Tetapi ia pun tahu bahwa si tolol Lam Hei Sin ni itu tentu berkeras hendak meminta separoh Giyok PWE. Jika tahu kalau ditipu, rahib itu tentu akan membunuhnya. Sambil berjalan pelahan-lahan, pikiran Xiao Leong bekerja keras untuk mencari akal. Sekonyong-konyong tak berapa jauh di sebelah muka, tampak berkelebat sesosok bayangan daripada lain saat itu orang itu berseru menegurnya, Xiao Laknat Tua. Xiao Leong terkejut. Ternyata yang muncul itu adalah si dara mawar putih menyaru sebagai wanita ular kiih. Pada lain saat mawar putih pun lari menghampiri. Siapa orang itu tanya Lam Hei Sin ni? Belum ditanya, diam-diam Xiao Leong sudah menimang dalam hati. Dengan kedatangan mawar putih itu, berarti akan tambah sebuah jiwa yang akan mati di tangan Lam Hei Sin ni. Ia gelisah sekali. Tetapi ia tak punya banyak waktu untuk berpikir lagi. Akhirnya ia dekat. Pada saat perhatian Lam Hei Sin ni sedang tertuju pada mawar pulih, cepat ia kerahkan seluruh tenaga dalam lalu dengan sekuat-kuatnya ia mendorong lambung rahib itu. Setitik pun Lam Hei Sin ni tak menduga kalau ia bakal diserang. Karena tak bersiap, ia terpental dan terhuyung-huyung sampai delapan langkah jauhnya. Sedangkan Xiao Leong, habis mendorong terus loncat menyongsong mawar putih seraya berseru gugup, lekas lari. Mawar putih tak sempat bertanya apa-apa. Ia terpaksa mengikuti Xiao Leong melarikan diri. Hai, masakan engkau mampu melarikan diri teriak Lam Hei Sin ni seraya mengejar. Xiao Leong dan mawar putih lari sekencang angin tetapi ilmu lari cepat dari rahib itu jauh lebih sempurna. Baru Xiao Leong dan mawar putih lari dua tombak, rahib itu sudah melayang di atas kepala mereka dan meluncur menghadang di sebelah muka. Lam Hei Sin ni marah sekali sehingga wajahnya pucat. Lekas serahkan giyok pwe itu atau ku hancur leburkan kalian. Mawar putih tak kenal Lam Hei Sin ni dan tak tahu kalau Sin ni itu memiliki ilmu sakti cekci Sin Kang. Tetapi ia benar-benar ketakutan dan tak dapat membuka mulut melihat wajah dan sinar matel Lam Hei Sin ni yang begitu bengis dan seram. Xiao Leong mengeluarkan lagi bungkusan kain kuning dan berseru, sebelum engkau turun tangan, ini tentu ku hancurkan dulu ia menarik mawar putih, berputar diri dan lari lagi. Ancaman Xiao Leong itu berhasil Lam Hei Sin ni tak berani turun tangan. Ia hanya mengikuti kedua orang itu saja. Sekalipun begitu, sudah cukup membuat Xiao Leong kebuakan setengah mati. Iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka pun ikut menyusul. Tetapi mereka pun khawatir kalau Xiao Leong sampai menghancurkan giyok pwe itu. Maka mereka hanya mengikuti dari kejauhan di belakang Lam Hei Sin ni saja. Xiao Leong hanya lari asal lari saja. Ia tak sempat lagi untuk memeriksa tempat yang ditujunya. Ia tak tahu lagi di mana saat itu ia berada. Tiba-tiba dilihatnya di sebelah depan tempat sebuah puncak gunung. Di kaki gunung itu terdapat sebuah lorong jalan yang memanjang ke dalam. Tanpa banyak berpikir lagi, Xiao Leong terus menarik mawar putih masuk ke jalan itu. Lam Hei Sin ni menggembur lalu hendak mengejar. Tetapi dicegah Iblis penakluk dunia, biarkan mereka ke sana, Sin ni tak usah mengejar. Rahib itu hentikan langkah dan bertanya, apa? Tidak mengejar? Apakah membiarkan giyok pwe itu hilang? Iblis penakluk dunia buru-buru memberi keterangan, jalanan itu akan tiba di sebuah gua yang tak sampai dua tombak dalamnya dan hanya dua meter tingginya. Bukan saja sebuah jalan buntu pun di dalam situ terdapat beratus ekor ular beracun. Merupakan salah satu dari sepuluh buah gua yang memang ku jadikan tempat memelihara ular. Ia tersenyum, katanya pula, andai kata mereka tidak digigit ular, pun mereka pasti akan pingsan karena ketahan hawa yang luar biasa anjirnya. Habis berkata ia bersama istrinya lalu duduk di tepi sebuah gua setelah merenung sejenak, Lam Hei Sin ni pun mengiakan. Ia ikut duduk di situ menunggu keluarnya Siao Leong dan Mawar Putih. Oleh karena kedua suami istri Iblis duduk di kedua samping mulut gua sedang Lam Hei Sin ni di tengah. Maka gua itu praktis telah dijaga ketat oleh mereka bertiga. Semula Siao Leong mengira kalau terowongan itu akan tembus ke samping gunung sebelah sana. Maka dalam keadaan gugup, ia tak banyak berpikir lagi terus menyelundup masuk adalah setelah masuk ke dalam barulah ia menyadari kalau terowongan itu buntu. Dan ia pun mendengar juga pembicaraan Iblis penakluk dunia dengan Lam Hei Sin ni. Dan setelah memeriksa keadaan terowongan, memang apa yang dikatakan Iblis itu benar. Bukan saja dalamnya hanya kira-kira dua tombak pun hawanya lembab dan anjir. Untunglah tidak seseram yang dikatakan Iblis penakluk. Dan lagi juga tak terdapat kawanan ular berbisa. Siao Leong menghela nafas, ujarnya, mengapa engkau seorang diri datang kemari? Mencarimu kata Mawar Putih, tahukah engkau, ketika engkau lenyap dalam keadaan terluka parah itu, betapa aku merasa ah, syukurlah, engkau tak kurang suatu. Malam. Itu. Siao Leong menunjuk keluar gua, tukasnya, saat ini kita seperti ikan dalam jaring. Kedatangan nona kemari ini hanya berarti tambah mengorban sebuah jiwa saja hanya kasihan. Ibuku yang sedang mengidap sakit di luar lautan itu. Bukan saja tak dapat mengharapkan kedatangan putranya, pun mungkin seumur hidup takkan dapat berjumpa lagi. Rasa haru akan ibunya, menyebabkan mati Siao Leong berlinang-linang. Mawar Putih pun ikut terharu dan menangis terteduh-seduh. Sampai lama baru ia berhenti menangis lalu mendekati Siao Leong, katanya, ada sebuah hal yang harus ku beritahukan kepadamu. Ah, aku sungguh menyesal sekali. Ia menghela nafas panjang lalu melanjutkan, sudah ku pertimbangkan, untuk sementara waktu ini baik dapat atau tidak menuntut balas, kita harus segera menuju keseberang laut mencari guruku. Mungkin begitu melihat engkau, beliau tentu semibuh penyakitnya. Siao Leong hanya diam saja karena tak tahu bagaimana harus bicara. Ia menyadari keadaan saat itu bagaikan telur di ujung tanduk. Sukar bagi kedua pemuda itu untuk lolos dari genggaman Lem Hei Sini. Kembali Mawar Putih menghela nafas lagi, katanya, tempoh hari memang akulah yang jahat. Kalau aku tak menekan engkau supaya membunuh Toh Hun Ki dan keempat Sulo, tentulah saat ini kita sudah berada di sisi suhu. Mawar Putih menyudahi kata-katanya dengan menangis beriba-iba lagi. Hati Siao Leong seperti disayat sembilu. Tiba-tiba terdengar suara iblis penakluk dunia berkata, lekas keluar. Asal engkau mau menyerahkan giyok pwe itu. Kepada Sini ku jamin keselamatanmu untuk meninggalkan lembah ini. Lem Hei Sini pun ikut berteriak, kalau kalian tak mau keluar, tentu akan ku hancurkan gua ini agar kalian mati terkubur hidup-hidupan. Geram sekali Siao Leong mendengar ancaman itu. Ia menghantam dinding, tetapi hantaman itu. Bung terdengar kumandang yang dasyat. Siao Leong mengulang lagi dengan beberapa pukulan seraya membisiki Mawar Putih, Dengarkanlah. Benar dinding gua ini seperti kosong sahut mawar putih riang. Siao Leong juga terkejut girang kalau dinding gua itu kosong tentulah berisi suatu alat perangkap atau sebuah terowongan rahasia. Dia tak takut terperangkap dalam perkakas rahasia karena dengan memiliki peta pemberian Jong Leng Lo Jin, Ia tentu dapat keluar dari lembah. Memang dinding gua di situ terbuat daripada campuran pasir dan pecahan batu. Begitu dihantam, dinding itu berguguran rontok. Siao Leong tak mau membuang waktu. Tak berapa lama ia berhasil membuat sebuah lubang sedalam setengah meter. Terdengar bunyi menggemuruh dan terbukalah sebuah lubang gua lagi. Setelah mempersihkan lubang pintu itu ia melongo ke sebelah dalam. Ah, ternyata gua di samping itu merupakan sebuah terowongan yang terbuat daripada batu marmar putih. Siao Leong cepat menarik mawar putih diajak masuk. Ternyata ia berada dalam sebuah terowongan, dinding batu marmar putih dan terang-benderang. Siao Leong cepat mengeluarkan peta lalu memeriksa dengan teliti. Tetapi sampai sekian lama, masih juga ia belum mengerti menilik bentuk dan letak terowongan tentu merupakan sebuah tempat yang amat penting. Tetapi anehnya dalam peta tak terdapat tanda-tanda tentang tempat itu. Terpaksa ia simpan lagi peta itu lalu pelahan-lahan mulai menyelidiki. Terowongan itu condong turun ke bawah kira-kira tiga tombak jauhnya baru tiba di ujung terakhir yang ternyata merupakan sebuah pintu. Sampai beberapa lama Siao Leong berdiri di muka pintu batu itu. Setelah berpaling kepada mawar putih yang berada di belakangnya, tiba-tiba ia mendorong pintu itu. Pintu terbuka seketika. Dan legalah perasaan Siao Leong karena ternyata di balik pintu itu tiada terdapat suatu perkakas rahasia. Ia segera melangkah masuk. Apa yang disaksikan dalam ruang itu benar-benar membuatnya terkejut sekali. Pada empat sudut ruang terdapat sebutir mutiara sebesar telur itik sehingga ruang terang benderang. Ruang pun lengkap dengan meja kursi. Di bawah kaki dinding sebelah kanan, tertumpuk tiga buah peti besi yang besar. Sedang di tengah meja, terdapat sebuah kotak kecil yang terbuat daripada baja. Besarnya hanya setengah meter. Ketika Siao Leong dan mawar putih maju menghampiri ke meja, metu kedua pemuda itu terbeliak seketika. Pada tutup kotak baja itu tertulis delapan huruf besar dengan tinta emas. Kitab Pusaka Tian Kong Sin Kang Siao Leong tertegun. Ia saling tukar pandang matu dengan mawar putih tanpa dapat berkata apa-apa. Tulisan emas pada tutup kotak itu makin berkilauan gemilang tertimpa cahaya mutiara dari empat jurusan. Kini sadarlah Siao Leong bahwa saat itu ia benar-benar berada dalam ruang penyimpan harta Pusaka Peninggalan Tio Sam Hong, cikal bakal pendiri Partai Butong Pei. Apakah kita sedang bermimpi mawar putih? Mengingau tersendat-sendat. Sikapnya amat tegang sekali. Wajahnya menampil rasa kejut-kejut girang. Siao Leong pun merasa seperti dalam impian sahutnya terseduh, mungkin tidak. OO0DW0O Pewaris Siao Leong tercengkam dalam keraguan. Bermula ia anggap Kitab Pusaka Tian Kong Sin Kang itu hanyalah suatu hajalan belaka. Ia memang tak percaya. Tetapi apa yang dilihat saat itu, benar-benar diluar dugaannya. Ketiga peti besar yang berisi permatarat namutu manikam yang tak ternilai harganya. Keempat butir mutiara sebesar telur itik yang bilang gemilang dan kotak berisi kitab Pusaka Ilmu Sakti Tian Kong Sin Kang. Kesemuanya saat itu terbentang di hadapannya. Siao Leong benar-benar seperti bermimpi. Entah berapa ribu jago-jago persilatan yang membuang waktu dan tenaga berjerih payah mencari harta Pusaka itu tanpa berhasil. Tetapi tanpa sengaja, ia karena ketakutan dikejar Lam Hei Sin Ni, malah tersesat masuk ke dalam tempat harta Pusaka itu. Adakah itu memang sudah takdir? Ruang itu tampaknya tiada diberi lubang hawa sedikit pun juga. Tetapi anehnya, Siao Leong dan Mawar Putih tak merasa pengap. Dan karena terowongan terbuat daripada batu marmar putih, walaupun sudah ratusan tahun tetap bersih seperti baru. Dengah begitu peti kitab itu sedikit pun tiada karatan. Dengan gemetar, Siao Leong membuka peti kitab itu. Dalam pada itu otaknya tetap bekerja. Timbul pertanyaan dalam hatinya. Ruang penyimpan harta Pusaka hanya terpisah sebuah dinding dari campuran batu, dengan gua. Tetapi mengapa sampai sekian ratus tahun, tiada seorang pun yang mampu menemukan tempat itu? Tiba-tiba Siao Leong teringat. Tadi sewaktu masih berada dalam gua, ia dengar iblis penakluk dunia mengatakan kepada Lam Hei Sinni bahwa gua itu penuh dengan kawanan ular berbisa. Aneh, mengapa sampai saat itu ia tak melihat barang seekor ular pun juga? Pikirannya melayang lebih lanjut. Sebagai seorang tokoh luar biasa pada jamannya, sudah tentu Tio Sem Hang membangun tempat penyimpan harta Pusakanya sedemikian rupa pelik dan amannya. Kalau tidak, masakan sampai beratus-ratus tahun orang tak mampu menemukannya. Ketika peti dibuka, hatinya mendebur tegang sekali. Di dalam peti itu terdapat sebuah kitab bersampul sutera kuning. Isinya tipis, hanya beberapa lembar. Pada sampul kitab tertulis empat huruf Tian Kong Xin Kang. Siao Leong membuka lembaran pertama dan membaca bersama Mawar Putih. Kitab Pusaka Ilmu Sakti tersimpan beribu tahun. Dua orang masuk ke ruang hanya seorang yang berjodoh. Sejak ini dan kemudian hari hanya seorang pewaris tunggal. Basmi kejahatan dan kelaliman jangan congkak jangan serakah. Di bawahnya terdapat sebaris tulisan huruf-huruf kecil berbunyi. Yang melanggar pasti dikutuk Xin Beng, malaikat sakti. Siao Leong kucurkan keringat dingin. Karena ia terkejut dan ngeri. Adakah Tio Sem Hang itu dahulu seorang yang pandai meramal sehingga kejadian yang belum berlangsung ratusan tahun ia dapat mengetahui? Kalau tidak, mengapa ia dapat menulis secara begitu gamblang? Menilik kenyataan itu tindakan Tio Sem Hang untuk membagi peta giok PWM menjadi dua bagian. Maksudnya adalah untuk menyulitkan orang agar kitab pusaka itu tak mudah diketemukan orang. Lebih jauh ia merenungkan tentang kita yang berbunyi jika dua orang masuk, hanya seorang yang berjodoh ia. Meneliti dirinya. Bermula ia mendapat pelajaran dari tabib sakti Kongsun Sintu. Lalu bertemu dengan pendekar laknek, pengemis tengkorak sakti. Walaupun tidak langsung, tetapi. Kedua tokoh itu juga mempunyai hubungan sebagai guru dan murid dengannya. Karena dari kedua tokoh itulah maka ia dapat memiliki ilmu tenaga sakti Bu Kek Sin Keng dan ilmu pukulan sakti Tai Siang Chiang. Agaknya Tio Sem Hang memang mempunyai perhitungan yang jitu. Jelas tokoh Butong Pei itu tak menghendaki ia, Xiao Leong, menjadi pewaris ilmu sakti Tian Kong Sin Keng. Dan pula, ia toh hanya tinggal satu tahun umurnya karena minum racun Jong Tok dari Poh Chang'en. Masakan Tio Sem Hang akan memilih seorang yang sependek itu umurnya? Kalau begitu yang tepat menjadi pewaris Tian Kong Sin Keng itu hanyalah mawar putih. Dengan kesimpulah itu cepat ia serahkan kitab pusaka kepada si darah, Nona, kitab pusaka ini seharusnya engkau yang memiliki. Mawar putih menyurut mundur selangkah seraya goyang-goyangkan tangannya, Tidak. Tidak. Aku tak dapat. Darah itu gugup dan tegang, serunya ku tahu rejekiku tipis dan lagi aku tak sanggup memikul beban seberat itu. Dengan wajah serius berkatalah Xiao Leong, dalam lembar pertama dari kitab itu jelas dicantumkan. Hanya seorang yang mempunyai jodoh rasanya yang berjodoh itu hanyalah Nona. Tiba-tiba mawar putih menghambur tawa, bagaimana engkau tahu? Xiao Leong menghela nafas, aku sudah terlanjur mempelajari ilmu aliran hitam, mungkin tak sesuai lagi untuk mempelajari ilmu sakti dari aliran putih. Pula paling lama. Aku pun hanya hidup sampai satu tahun lagi. Tio Sam Hong. Chou Suu benar-benar dapat meramalkan peristiwa saat ini. Tak mungkin beliau akan memilih diriku untuk menjadi pewaris Tian Kong Xin Kang itu. Mawar putih terkejut memandangnya, engkau mengoceh apa itu? Bagaimana engkau tahu kalau umurmu hanya tinggal setahun saja? Xiao Leong hendak berkata tetapi tak jadi sukar baginya untuk menuturkan pengalamannya dengan Toh Cheng In itu. Setelah merenung beberapa saat, barulah ia berkata, Jika engkau tetap berkeras menolak, aku mempunyai care untuk menentukan. Mawar putih tertawa, katakanlah, apa caramu itu? Tio Sam Hong mendirikan ruang rahasia untuk menyimpan harta pusaka dan meninggalkan tulisan pada kitab pusaka itu, seolah-olah sudah mengetahui bahwa kitalah yang akan masuk kemari. Hal itu disebabkan mungkin karena Tio. Sam Hong Chou Suu mengerti akan ramalan perbintangan. Oleh karena itu marilah kita gunakan care ramalan itu untuk meminta kepada arwah Tio Sam Hong Chou Suu supaya memberi petunjuk kepada siapakah kitab itu harus diserahkan. Xiao Leong terus mengeluarkan sebuah uang tembaga lalu diberikan kepada Mawar putih, harap engkau berdoa. Katakanlah pilihannya, mau yang bagian muka atau belakang dan lemparkanlah sampai tiga kali. Mawar putih tak mau berbantah seperaya menyambuti. Uang itu lalu bersuja memberi hormat ke langit seraya berdoa dengan suara lantang, mohon arwah Tio Sam Hong Chou Suu suka memberi petunjuk mengenai kitab pusaka Tian Kong Sin Kang itu. Jika harus diberikan engkau Xiao Leong mohon. Supaya uang ini mengunjukkan bagian muka sampai tiga kali. Habis berdoa, Mawar putih lalu lemparkan metu uang itu ke atas. Dan ah ketika jatuh di lantai ternyata memang bagian mukanya yang tampak di atas. Diulangnya lagi lemparan itu sampai dua kali, tetap dua kali berturut-turut uang itu mengunjuk bagian muka. Mawar putih tertawa memandang Xiao Leong, tuh lihatlah. Tio Sam Hong Chou Suu benar-benar seperti malaikat. Tiga kali lemparan tiga kali tetap menunjuk engkau. Xiao Leong tak dapat menjawab apa-apa. Ia memungut metu uang itu lalu berdua dengan suara nyaring. Murid Tong Xiao Leong, dengan kehidmat memohon kepada arwah Tio Sam Hong Chou Suu, jika benar Chou Suu memilih murid menjadi pewaris Tian Kong Xin Kang, mohon memberi petunjuk agar uang itu tiga kali berturut-turut jatuh dengan terbalik. Setelah memberi hormat ke langit, Xiao Leong lalu lemparkan uang itu ke atas. Tering, jatuhlah uang itu dengan permukaan terbalik ke bawah. Sampai tiga kali ia melemparkan uang, tetap uang itu mengunjuk permukaan bagian belakang. Holam mawar putih bertepuk tangan, kali ini engkau tentu tak dapat berkutik lagi. Tanda petik. Wajah Xiao Leong mengerut gelap. Setitik pun ia tak merasa gembira bahkan malah menghela nafas. Sudah tentu mawar putih heran dan menegurnya, kabarnya Tian Kong Xin Kang itu merupakan ilmu sakti yang nomor satu di dunia. Sudah ratusan tahun ilmu itu merajai dunia persilatan maka engkau tentu bakal menjadi jago nomor satu di dunia. Xiao Leong tak mengerti apa maksud darah itu. Tetapi ia menyadari bahwa dirinya memang dalam keadaan gelisah. Dalam kitab pusaka itu ditulis pesanan supaya menggunakan dari kitab Tian Kong Xin Kang dicantumkan amanat membasmi kelaliman dan kejahatan, jika ia menerima kitab pusaka itu dan menjadi pewaris dari ilmu Tian Kong Xin Kang, dia harus melaksanakan tugas untuk membasmi kejahatan dan kelaliman termasuk kedua suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Tidulah tidak mudah untuk mempelajari Tian Kong Xin Kang. Mungkin sebelum berhasil ia sudah mati. Karena dicengkam oleh berbagai keresahan itu, maka menyahutlah ia agak segan, manusia yang sakti masih ada yang lebih sakti. Di atas langit masjid terdapat angkasa raya. Maka Tio Sam Hang Chow sudah hulu pun tak berani mengatakan dirinya sebagai tokoh yang tiada tandingnya di dunia. Di dalam rimba belantara dan pegunungan raya, mungkin bersembunyi banyak tokoh-tokoh berilmu yang tak mau muncul di masyarakat ramai. Apa yang disebut tokoh nomor satu itu tak lain hanya tokoh yang paling hebat kepandainya dalam dunia persilatan, bukan yang tersakti di seluruh dunia. Dan lagi terus terang, aku tak ingin menjadi pewaris ilmu Tian Kong Xin Kang, karena... Karena si Yau Liyong tak mau melanjutkan perkataannya, maka Mawar Putih segera menukas, kalau begitu, baiklah kita. Lekas menuju keseberang laut saja. Tak perlu kita hiraukan dunia persilatan dan kedua suami istri iblis itu lagi. Sekalipun mulut mengatakan begitu namun dalam hati, Mawar Putih timbul pertentangan batin sendiri. Mengingat suhunya berulang kali mengharap akan berjumpa dengan putranya yang hilang, Si Yau Liyong, mungkin suhunya itu bermaksud memberi bisikan halus bahwa ia, Mawar Putih, akan dijodohkan dengan putranya yang hilang itu. Tetapi kalau teringat akan ramalan janda busan yang mengatakan bahwa ia tak mempunyai rejeki terangkap suami istri dengan Si Yau Liyong, maka hati Mawar Putih merasa gunda sekali. Maka jika ia cepat membawa Si Yau Liyong keseberang lautan tentulah kemungkinan besar suhunya segera akan menikahkan mereka. Dan ramalan janda busan yang menjadi ibu angkatnya itu pun tentu gugur. Mawar Putih kerutkan alis dan berkata, Hayo, kita segera berangkat keseberang lautan. Soal Toh Hun Ki dan keempat suloklah kita urus lagi. Apakah engkau tak ingin lekas-lekas menjenguk ibumu yang sedang menderita sakit itu sekarang? Tanda petik. Si Yau Liyong gelengkan kepala, tak mungkin kita berangkat sekarang. Paling tidak harus tunggu sampai 4-5 hari setelah penyerangan rombongan Ceng Hai Toti yang itu berhasil. Saat itu barulah aku akan mengambil keputusan. Dia sudah memberikan janjinya kepada Toh Hun Ki. Tak dapat ia mengingkarinya. Setelah melaksanakan hal itu dan membangun kembali nama baik pendekar laknet, barulah ia akan pergi menemui ibunya. Jangankan sekarang ia sudah memiliki amanat dari kitab Tian Kong Sin Keng untuk membasmi kelaliman dan kejahatan. Sekalipun tidak begitu, ia tetap tak dapat melihat sambil berpeluk tangan saja akan kejahatan yang tengah berkecamuk dalam dunia persilatan dewasa itu. Mawar putih hanya dapat deliki mata. Tetapi pada saat darah itu hendak membuka mulut, tiba-tiba terdengar suara teriakan orang dari luar gua. Kalau gua ini gua buntu, masakan mereka mampu meloloskan diri seru Lam Hei Sin Ni. Iblis penakluk dunia menjawab agak pelahan, harap Sin Ni jangan resah. Karena kelanjutan iblis penakluk dunia berkata dengan suara amat pelahan maka tak dapat ditangkap lagi pembicaraannya. Siu Leong terkejut. Ia teringat bahwa dinding gua yang dibobolnya tadi masih terbuka. Jika Lam Hei Sin Ni dan iblis penakluk dunia masuk ke dalam terowongan gua, mereka tentu akan menemukan bobolan dinding itu dan dapat masuk ke dalam ruang di situ. Sekalipun sudah mendapatkan kitab pusaka Tian Kong Xin Kang tetapi ia belum sempat mempelajarinya. Apabila Lam Hei Sin Ni sampai tahu, tentu kitab itu akan direbutnya. Cepat Siu Leong menyimpan kitab itu ke dalam bajunya lalu kerahkan tenaga dalam bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ternyata sampai sekian lama Lam Hei Sin Ni dan iblis penakluk dunia tak tampak masuk ke dalam gua. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara pekek bentakan yang riuh disusul dengan suara yang amat hiruk pikuk. Suara hiruk pikuk itu seperti suara orang berbaku hantam. Sepintas mirip Lam Hei Sin Ni sedang menumpahkan kemarahan untuk menghancurkan gua itu. Tetapi sepintas juga mirip seperti rombongan Cheng Hai Totiang yang mengadakan serbuan kepada mereka. Sampai sekian lama, belum juga Siu Leong maupun Mawar Putih dapat menduga apakah suara hiruk pikuk di luar gua itu. Beberapa lama kemudian, suara hiruk pikuk itu pun reda dan suasawa sunyi senyap lagi. Kata Siu Leong, Lam Hei Sin Ni dan iblis penakluk dunia tak mungkin begitu mudah melepaskan kita berdua. Paling tidak sebelum hari terang tanah, kita tak dapat lolos keluar. Dalam kesempatan ini, harap Engka suka beristirahat tidur dulu. Sejak hilangnya Siu Leong dari pondok Randa Busan tahun 2010-an hari yang lalu, memang tiap malam Mawar Putih tak dapat tidur nyenyak. Tiga hari kemudian dengan membohongi Randa Busan dan si darah baju hijau, diam-diam ia tinggalkan pondok untuk mencari Siu Leong. Selama itu ia kurang tidur kurang makan dan tak kenal letih. Begitu Siu Leong mengingatkan supaya ia tidur, ia segera mengangguk dan minta pemuda itu tidur juga. Selekas membaringkan diri maka tidurlah Mawar Putih dengan nyenyak sekali. Melihat darah itu sudah tidur, Siu Leong menghela nafas. Ia pun segera duduk menghadap ke lubang dinding bobol tadi dan pejamkan matu bersemedi. Tetapi ternyata pikirannya penuh dengan berbagai persoalan. Lama sekali belum juga ia mampu menenteramkan pikirannya. Sampai saat itu keadaan di luar gua masih sunyi senyap. Tampaknya Lem Hei Sinni dan iblis penakluk dunia benar. Benar sudah tinggalkan tempat itu. Timbul dugaannya. Adakah hiruk pikuk tadi benar-benar disebabkan terjadinya penyerangan kepada Lem Hei Sinni dan iblis penakluk dunia sehingga kedua tokoh itu dapat dipikat untuk pergi dari situ? Jika benar demikian, terang orang yang melakukan serangan itu tentu seorang yang berilmu sakti. Tiba-tiba ia mengambil keluar kitab pusaka Tian Kong Xin Kang. Tetapi ia bimbang dan tak dapat segera memutuskan apakah ia perlu membuka halaman kitab itu. Siu Leong menyadari bahwa dirinya takkan berumur panjang. Jika tak membuka kitab itu, ia masih dapat memberikannya kepada tokoh yang dianggapnya pantas menjadi pewaris ilmu sakti itu. Tetapi kalau sekali membukanya, dengan sendirinya dialah yang akan menjadi pewaris Tian Kong Xin Kang. Jika ia sampai tak dapat menunaikan tugas seperti yang dia manatkan dalam kitab pusaka itu, bukankah berarti ia telah mensiasiakan harapan Tio Sam Hong? Ketika matanya tertumbuk pada sampul sutra kuning, entah bagaimana kitab itu seolah-olah mempunyai daya tarik yang hebat. Di luar kehendaknya timbulah keinginannya yang keras untuk membuka kitab itu. Ah, paling banyak hanya sepenanak nasi, kitab ini tentu sudah dapat ku baca habis. Mungkin Tian Kong Xin Kang itu memang mudah untuk dipelajari pikirnya. Dia pun ingat akan hasil lemparan metu uang tadi. Diam-diam ia merasa Tio Sam Hong itu benar-benar seorang pujangga yang dapat meramal dengan jitu. Dan arwah Tio Sam Hong pun tentu tahu bahwa umurnya hanya tinggal satu tahun. Namun kalau Tio Sam Hong tetap menghendaki dia yang menjadi pewaris Tian Kong Xin Kang, Tentulah hal itu sudah menjadi garis hidupnya. Merenungkan hal itu tanpa ragu-ragu lagi ia segera membuka lembaran kitab itu dan mengacanya. Sio Leong memang berotak cerdas. Kitab Tian Kong Xin Kang yang hanya terdiri dari belasan lembar itu, dalam waktu sepenanak nasi saja telah dapat dihafal semua. Habis membaca, ia termenung agak meragu. Semula ia mengira Tian Kong Xin Kang sebagai ilmu nomor satu di dunia, tentu sukar dan dalam sekali pelajarannya. Tetapi setelah membaca isi kitab itu ia merasa hambar karena tiada sesuatu yang luar biasa pada isinya. Separoh yang di muka, berisi pelajaran tentang ilmu pernafasan yang hampir sama dengan pelajaran dari ilmu lain yang berbeda hanya pada bagian memusatkan, semangat, hati, tujuan, pikiran, ketenangan, gerakan, kekosongan dan kenyataan. Memang ada beberapa bab yang belum dapat ia mengerti antara lain tentang pelajaran yang menyebut, dalam tenang timbul gerak, dalam gerak lahir tenang dan lain baris. Yang berbunyi, kehendak lahir dari pikiran. Pikiran berhubungan dengan hati, semangat dan kehendak bersatu, hati dan semangat berjalin dan lain-lain kalimat yang tak dimengertinya. Separoh bagian yang di bagian belakang, memuat ilmu pukulan Tian Kong. Terdiri dari sebuah pukulan, tiga buah tamparan dan empat buah tutukan jari. Diterangkan dengan jelas sekali. Setiap jurus disertai dengan gerak langkahnya. Tetapi semua pelajaran itu tampaknya sederhana sekali. Ilmu pukulan Tai Siang Chiang dari pengemis tengkorak dan ilmu pukulan membalik langit serta ilmu pukulan Gun Go Chiang ajaran Tabib Sakti Kong Sun Sinto lebih indah dan sukar dari ilmu pukulan Tian Kong Chiang itu. Dalam kekecewaan, diam-diam Siao Leong bersangsi, apakah ada orang yang sengaja memalsu dan kitab ini bukan tulisan dari Tio Sem Hang Chua Suu? Kalau tidak, mengapa kitab pusaka Tian Kong Sin Keng yang begitu dimasihurkan kesaktiannya, ternyata begitu biasa sekali? Tetapi pada lain saat ia harus membantah kesangsiannya itu. Kalau memang benar sebelumnya ada orang yang sudah masuk kemari, pentulah empat butir mutiara yang tak ternilai harganya itu akan ambilnya. Nyatanya mutiara itu masih berada di tempatnya. Lenyapnya kesangsian, membuat Siao Leong mencurahkan perhatiannya pada isi kitab itu lagi. Dalam waktu tak lama, ia dapat membaca habis isi kitab itu. Namun ia masih belum dapat menyelami inti daripada kitab Tian Kong Pit Kip yang sudah termasih ratusan tahun itu. Kemudian ia coba untuk melakukan pernafasan sesuai dengan petunjuk dalam kitab itu. Tetapi karena banyak kata-kata yang tak dapat dimengerti, ia pun tak dapat memperaktikan dengan tepat. Suatu hal yang mengejutkan hatinya telah terjadi, setelah satu kali melakukan pelajaran bernafas, ia dapatkan care pernafasan yang tampaknya sederhana itu ternyata mengandung sesuatu yang luar biasa. Ia rasakan dirinya seperti terbenam dalam samudera dan terhanyut di bawah alunan ombak. Setelah itu ia coba untuk melakukan gerak dari pelajaran pukulan tamparan tutukan, walaupun keterangannya amat jelas sekali tetapi dikala memperhatikan, ternyata sukarnya bukan kepalang. Ada beberapa gerak yang ia anggap tak mungkin dipraktekan. Ternyata setiap jurus itu mengandung beberapa gerak langkah dan perubahan. Dan dalam keterangan tersebut, perubahan itu sekaligus dilakukan dengan serempak dalam dua atau tiga kera. Sudah tentu hal itu dianggap tak mungkin oleh Xiao Leong. Tiba-tiba ia teringat akan kata-kata dalam pelajaran ilmu bernafas. Di situ jelas disebut bahwa dalam tenang timbul gerak. Dalam gerak lahir ketenangan. Ah, apakah Tian Kong itu benar-benar begitu isli mewasaktinya tanpa menggerakkan tangan, sudah dapat bunuh lawan? Dengan kecerdasan otaknya dapatlah Xiao Leong menyadari bahwa ilmu pukulan yang terdiri dari sebuah tinju tiga tamparan, empat tutukan jari itu, tentu harus dilembari dengan pelajaran yang pertama yakni ilmu bernafas. Dan setelah melakukan pernafasan beberapa kali, walaupun masih belum dapat keseluruhannya, tetapi makin menambah kepercayaannya. Untuk yang ketiga kalinya, ia mengulang baka sekali lagi kitab itu saat itu ia merasa telah dapat menghafal isinya. Di luar kepala. Ah, Tian Kong Sin Keng yang tampaknya sederhana itu, ternyata mengandung inti pelajaran yang dalam sekali. Tak. Mungkin dapat ku pelajari dalam waktu sehari semalam saja. Saat ini aku-aku masih teramcam bahaya. Walaupun aku masih dapat menghadapi iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka, ia masih sanggup menghadapi. Tetapi kalau dengan Lem Hei Sin nih, ia merasa masih kalah. Jika kitab pusaka itu sampai dapat direbut lawan bukankah ia berdosat terhadap pencipta kitab itu? Xiao Liong merenung diam. Sekonyong-konyong ia genggam kitab itu lain meremasnya. Tian Kong Pit Kip, kitab pelajaran ilmu Tian Kong Sin Keng yang sudah berumur ratusan tahun saat itu hancur lebur berhamburan menjadi abu. Ia menghela nafas lalu mencoba lagi untuk memperaktekan ilmu bernapas dalam kitab itu. Saat itu ketegangan hatinya sudah banyak reda. Dengan tenang ia melakukan ilmu pernapasan dan tak lama dapatlah pikirannya tenggelam dalam alam kewampaan. Entah berlangsung berapa lama, ia terkejut mendengar desi rujung baju. Ketika membuka mata, tampak mawar putih sedang terlangger-golenggo memandang hamcuran kitab yang bertebaran di tanah. Engkau sudah bangun Xiao Liong tersenyum. Sambil menuding pada abu kertas yang berserakan di lantai, darah itu bertanya, apakah itu? Xiao Liong menghela nafas kecil, yah, itulah kitab pusaka Tian Kong Pit Kip. Engkau menghancurkannya mawar putih menjerit. Kaget tetapi pada lain saat ia tertawa, jadi engkau sudah memutuskan takkan mencampuri pergolakan dunia persilatan lagi dan bersama aku keseberang lautan menghadap ibumu. Rupanya perasaan darah itu tegang sekali. Belum Xiao Liong menyahut, ia sudah melanjutkan kata-katanya, jika engkau suka kita tinggal saja di pulau itu dan tak menginjak ke dunia persilayan selama-lamanya. Xiao Liong menghela nafas rawan, aku bukanlah orang yang bekerja ke payang tanggung. Selama urusan di sini belum selesai, tak dapat ku tinggal pergi. Sekalipun kitab pusaka itu sudah hancur tetapi seluruh isinya sudah dapat ku hafal semua. Dengan begitu aku telah tambah sebuah beban yang berat. Berkata mawar putih dengan serak, semua terserah padamu sajalah. Mungkin ibu angkatku itu benar. Siapa ibu angkatmu Xiao Liong terkesiap? Menatap Xiao Liong, darah itu memberi jawaban kepada yang bukan ditanyakan, lebih baik kita lekas tinggalkan tempat ini. Mungkin Lam Hei Sinni dan kedua suami istri iblis itu sudah pergi. Habis berkata darah itu terus menghampiri ke lubang, bobolan. Sesaat Xiao Liong kehilangan faham. Ia tak dapat menghadapi rasa kasih yang dicurahkan darah itu. Tiba-tiba ia tersadar dan cepat loncat mendahului. Kedua suami istri iblis itu banyak tipu muslibatnya, biarlah aku yang mempelopori jalan serunya terus merangkak ke dalam terowongan. Mawar putih mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian mereka tiba di dalam gua yang berdinding tanah. Searus hawa busuk dan anjir segera menampar hidung. Gua itu tak berapa dalamnya. Setelah memeriksa, Xiao Liong yakin tiada terdapat bekas seseorang lain yang balik ke situ. Pun keadaan di luar gua sunyi senyap. Lam Hei Sinni dan kedua suami istri iblis itu benar-benar sudah pergi. Ketika berpaling gamdiam Xiao Liong terkejut. Ternyata dari dalam gua itu tampak jelas sekali bobolan dinding dan ruang lempat penyimpanan harta pusaka. Sekali Lam Hei Sinni dan kedua suami istri iblis masuk, tentu dengan cepat mereka mengetahui tempat penyimpanan harta pusaka itu. Diam-diam Xiao Liong merasa aneh juga. Mempapa setelah menunggu di luar sampai sekian lama rombongan Lam Hei Sinni tak mau memasuki gua dan malah pergi? Melihat Xiao Liong terlonggong, Mawar Putih mendengus lagi terus melesat keluar. Xiao Liong kaget dan cepat-cepat berseru, nona. Mawar Putih hentikan langkah, berpaling, mengapa, nadanya sedingin es agaknya darah itu masih penasaran. Xiao Liong menatap sejenak, tertawa, jika engkau dalam penyamaran begitu, tentu. Kiranya saat itu Mawar Putih masih menyaru sebagai Dewi Ular Ki'ih, tetapi ketika masuk ke dalam gua, terpaksa ia lepaskan kerudung mukanya. Setelah mengawasi dirinya sendiri, darah itu pun tertawa lalu mengenakan kerudung muka lagi. Xiao Liong kerutkan alis, ujarnya, saat ini Ceng Hai Toti yang sedang memimpin penyerbuan kelembah semi. Banyak tokoh-tokoh persilatan yang sudah tiba. Dahulu ibuku banyak sekali mengikat permusuhan dengan partai-partai persilatan, sebaiknya nona. Baiklah, kalau begitu aku tak mengenakan pakaian ini Mawar Putih tertawa dingin. Karena masih mengkal Xiao Liong tak mau diajak keseberang lautan, darah itu marah. Dua-tiga kali gerakan tangan, ia merobek kain kerudung dan pakaian penyamarannya. Xiao Liong hanya dapat menghela nafas, ujarnya, adakah sedikit pun nona tak mengerti diriku? Ah, kembalinya. Menghela nafas dengan penuh kerawanan. Mawar Putih cebirkan bibir. Sikapnya tetap dingin. Ternyata darah itu sedang berjuang keras untuk menahan turunnya air mata. Setelah menguatkan perasaannya lalu sejenak memandang ke arah terowongan, Xiao Liong berkata, harta benda peninggalan Tio Semhang masih ada tiga peti besar. Isinya tentulah harta karun yang berlimpah-limpah menyamai gudang negara. Bawalah pulang sendiri. Tukas Mawar Putih Xiao Liong menghela nafas, aku bukan orang yang tamak harta. Hanya saja, kalau harta karun ini sampai jatuh ke tangan manusia jahat tentu lebih menambah kejahatannya. Lebih baik diberikan kepada badan amal dan menolong kaum fakir miskin. Mawar Putih tertawa ewah, nol, kiranya engkau seorang yang berhati mulia. Xiao Liong tahu bahwa darah itu masih penasaran kepadanya. Sejenak merenung, sekonyong-konyongnya dorongkan kedua tangannya ke muka. Beruk terdengar. Bunyi menggemuruh disusul dengan hamburan debu dan pasir. Langit gua hancur dan rubuh menutup terowongan dengan bobolan dinding ruang penyimpan harta pusaka. Sepintas pandang menyerupai sebuah gua yang rusak tertimbun tanah. Jika tak digali, tak mungkin diketemukan. Mawar Putih membersihkan tanah pada bajunya lalu melangkah keluar. Nona, cepat Xiao Liong menghadang lagi. Mengapa lagi? Tanya Mawar Putih. Diluar penuh dengan alat jebakan. Mungkin kedua suami istri iblis itu belum pergi. Mawar Putih menukas dengan tertawa keras, kiranya nyalimu besar sekali. Nah, silahkan engkau tinggal di sini selamanya tiba-tiba ia berganti nada, sekarang engkau. Sudah menjadi pewarisilmu Tian Kong Xin Kang. Pendekar besar dalam dunia persilatan. Silahkan engkau di sini mengunjuk kesaktianmu itu. Aku akan pergi. Tanda petik. Darah itu cepat-cepat berpaling agar dua titik air matu yang menetes dari sudut pelupuknya, tak terlihat Xiao Liong. Kemudian sambil menghunjam-hunjamkan kaki ke tanah, ia mengeram. Aku segera akan kembali ke seberang laut dan takkan datang ke Tionggoan lagi. Sekali melesat, darah itu sudah loncat keluar gua. Saat itu Xiao Liong masih termakan oleh kata-kata tajam dari Mawar Putih. Ia terkejut karena darah itu melesat keluar. Cepat ia mengejar. Saat itu ternyata Fajar sudah mulai menyingsing. Angin meniup segar, Mawar Putih lari menuju ke dalam hutan. Tetapi pada lain saat terdengar suara bentakan bercampur bergemerincing senjata beradu. Walaupun teraling pohon yang lebat dan tak dapat melihat jelas, tetapi Xiao Liong cepat dapat menduga bahwa Mawar Pulih tentu bentrok dengan rombongan orang gagah anak buah Ceng Hai Totiang yang tengah menyerang lembah semi. Ketika Xiao Liong menerobos masuk ke dalam hutan, tampak Mawar Putih sedang berhantam dengan empat lelaki berpakaian ringkas. Keempat pengeroyok itu menggunakan golok, pedang dan golok pendek. Sedang di tepi tempat pertempuran itu berjajar beberapa belas orang yang menyaksikan pertempuran itu. Rupanya Mawar Putih hendak tumpahkan kemarahannya pada keempat orang itu, pedang kilat dimainkan laksana hujan mencurah. Ganasnya bukan kepalang. Tetapi keempat orang itu pun memiliki kepandaian tinggi. Apalagi mereka maju serempak. Maka buyarlah maksud Mawar Putih hendak mencincang mereka, kebalikannya ia masih terdesak pontang panting. Sejenak tertegun, Xiao Liong lalu berseru menghentikan mereka dan secepat kilat ia loncat menghampiri. Tetapi ia pun cepat disambut oleh belasan orang bersenjata yang mengepungnya. Selain permainan senjata yang cepat dan gencar, pun mereka dapat menempat diri dalam posisi yang sesuai. Seolah-olah seperti sudah terlatih dalam suatu formasi barisan. Sudah tentu hal itu mengejutkan Xiao Liong. Sedang keempat orang yang mengeroyok Mawar Putih itu tak mengacuhkan dan tetap menyerang dengan gencar. Tiba-tiba beberapa tombak jauhnya, muncul seorang lelaki bermuka berwok. Bergegas-gegas ia menghampiri, memandang Xiao Liong, lalu mencabut panji putih segitiga yang terpanjang di bahunya, melambaikan seraya berseru, mundur. Belasan orang yang mengepung Xiao Liong segera menyingkir ke samping. Demikian pun keempat orang yang menyerang Mawar Putih itu, juga loncat mundur. Pendatang yang bermuka berwok itu tertawa gelak-gelak. Ia melangkah maju ke hadapan Xiao Liong, memberi hormat, pendekar laknat. Seorang lelaki yang bertubuh tinggi besar, alis tebal metabundar. Sekujur mukanya hampir tertutup oleh berwok. Seorang lelaki yang benar-benar gagah perkasa, mirip dengan Tio Hwei, seorang pahlawan termashir pada jaman Semkok. Xiao Liong balas memberi hormat, saudara ini. Dengan suara menggeledek, orang itu menukas, aku Lubuki, dunia persilatan menggelari dengan julukan Ruyung Besi Pelor Sakti. Pemimpin dunia rimba hijau daerah selatan. Kemudian sambil menunjuk kepada berpuluh orang yang mengepung Xiao Liong tadi, Lubuki menerangkan, mereka adalah jago-jago pilihan dari rimba hijau. Dalam membawakan kata-kata itu, disertai juga dengan gerakan tangan dan kaki. Hektometer, kiranya orang ini seorang benggolan penyamun diam-diam Xiao Liong membatin. Bagaimana saudara kenal padaku tanyanya? Jawab si tinggi besar. Aku datang memenuhi undangan Cheng Hai Totiang dan tahu kalau pendekar laknat juga ikut serta dalam gerakan membasmi lembah semi. Dengan begitu kita ini sekarang menjadi orang sendiri. Tanda petik. Dia berhenti sejenak, menatap wajah Xiao Liong lalu tertawa, dahulu aku tak sempat ikut dalam gerakan Cheng Hai Totiang untuk menindas iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Sekalipun belum pernah bertemu dengan saudara, tetapi sudah mendengar cerita orang. Maka sekali lihat aku sudah dapat mengenal saudara. Ucapannya gamblang, nadanya nyaring dan tertawanya lepas bebas. Ia maju menghampiri lalu menepuk bahu Xiao Liong, aku paling kagum pada saudara. Membunuh manusia yang harus dibunuh, sebagai suatu kesenangan. Selama hidup aku memang berpendirian begitu juga. Xiao Liong diam-diam membatin, orang itu benar-benar amat kasar tingkahnya. Setelah keempat penyerangnya mundur, Mawar Putih memandang dengan isyarat metuk kepada Xiao Liong. Maksudnya suruh pemuda itu menyusulnya. Habis memberi isyarat, ia terus loncat lari. Tetapi karena terhalang oleh si tinggi besar Lubuki, di samping dia memang masih suka membawa kemauan sendiri, Xiao Liong tak mau. Ia masih mengkal kepada darah itu. Andai kata saat itu Mawar Putih mau membawanya keseberang laut menemui ibunya, tentulah ia tak usah mengalami penderitaan di lembah semi. Tak usah ia harus meminum racun jong tok dari poh cheng en. Sekarang dirinya sudah menjadi sedemikian rupa, nyawanya tinggal setahun lagi, lalu darah itu bersedia mengajaknya keseberang laut. Huh, apa perlunya? Dengan mendendam perasaan mendongkol itu, Xiao Liong tak mempedulikan darah itu dan malah melanjutkan percakapannya dengan Lubuki. Karena ternyata Xiao Liong tak menyusul, tak berapa jauhnya, Mawar Putih pun berhenti dan beristirahat di bawah sebatang pohon. Dalam pada itu teringatlah Xiao Liong akan lem hei sini dan rombongan iblis penakluk dunia yang tiba-tiba meninggalkan gua. Maka bertanialah ia kepada kepala begal itu, apakah saudara sejak tadi terus tetap menjaga di tempat ini? Benar, di lingkungan lima puluh tombak dari tempat ini semua dijaga oleh anak buahku, kata Lubuki. Kemudian ia menunjuk ke arah kiri, katanya, yang sebelah kiri itu adalah rombongan Ang Cek Pang, sebelah kanan Xiao Lin Pei. Sekeliling lembah semi sudah dikepung rapat sekali, sekalipun seekor burung, tak mungkin dapat terbang keluar dari lembah. Kepala penyamun daerah selatan itu memang seorang yang suka bicara secara belak-belalan. Dan sekali bicara tentu tak kena di-stop. Maka ia terus melanjutkan saja kata-katanya, Cheng Hai Toti yang telah mengeluarkan perintah rahasia. Akan menggunakan api untuk membumi hanguskan lembah semi. Rasanya saat ini tentu sudah akan segera bergerak. Memandang jauh ke muka, memang Xiao Liong melihat di balik semak dan tempat-tempat yang pelik, terdapat persiapan bahan pembakar serta berkarung-karung obat api. Melihat Lubuki itu seorang kasar yang agak ketolol-tololan, Xiao Liong tak mau mendesak pertanyaannya tentang Lam Hei Sin Ni dan rombongan iblis penakluk dunia lagi. Ia anggap tak berguna. Lalu ia alihkan pertanyaan, apakah saudara tahu di mana tempat rombongan Kepang? Lubuki segera menuding, dari sini ke kiri kira-kira satu li, melalui tempat rombongan Ang Cek Pang. Gobi Pei, Tiam Jong Pei, Jitok Kau, disiulah pos penjagaan rombongan Kepang. Karena anggap tak perlu lebih lama berada di situ, Xiao Liong segera pamit. Lubuki benar-benar amat menghormat kepada Xiao Liong. Dengan tersipu-sipu ia memberi hormat dan mempersilahkan Xiao Liong tinggalkan tempat itu. Baru beberapa langkah Xiao Liong berjalan, tiba-tiba dari sebelah kanan hutan muncul seorang baju hitam dengan memegang panji warna merah. Lubuki cepat maju menyongsong. Orang baju hitam membisiki ke dekat telinga Lubuki lalu bergegas-gegas melanjutkan berjalan ke muka lagi. Si tinggi besar Lubuki tertawa nyaring. Wajahnya gembira, semangatnya menyala. Sambil gerakan kedua tangan ke atas, ia berseru nyaring, anak-anak, kita segera akan bergerak. Dari dalam hutan, berhamburan keluar berpuluh-puluh lelaki berpakaian ringkas. Kebanyakan mereka berumur antara tahun 1930-an tahun. Dipimpin Lubuki, kawanan anak buah penyamun itu segera membawa kayu bakar, obat pasang dan bahan-bahan pembakar, menuju ke puncak gunung dari lembah semi. Xiao Liong memandang cuaca. Saat itu diperkirakan sudah jam pukul 7 pagi. Ia duga iblis penakluk dunia tentu tak mau melepaskan Itheng Totiang dan rombongannya. Maka Cheng Hai Totiang segera mengeluarkan perintah untuk menyerang lembah semi. Tetapi pada saat memandang ke puncak gunung yang mengelilingi lembah semi, diam-diam Xiao Liong kerutkan alis. Lembah itu luasnya tak kurang dari 10 li. Dengan api, dikhawatirkan tak dapat memberi hasil seperti yang diharapkan. Dengan bahan peledak, mungkin dapat menghancurkan alat-alat jebakan dalam lembah itu. Tetapi kalau hendak meratakan lembah itu menjadi karang api, benar-benar tak mungkin. Tengah ia merenung, tampak ratusan batang kepala manusia tengah bergerak masuk ke mulut lembah. Dan sepanjang kaki puncak gunung pun telah terbakar. Merupakan sebuah gunung yang bersalur-jalur api. Apalagi kala itu sedang dalam pertengahan musim rontok. Pohon dan tumbuh-tumbuhan kering semua. Api cepat sekali meranggas besar. Xiao Liong memperhatikan dengan seksama. Kecuali melepas api, pun segenap pelosok hutan penuh bersembunyi ratusan tokoh-tokoh anggauta rombongan Cenghai-Totiang yang siap untuk bergerak. Mulut lembah itu merupakan satu-satunya jalanan masuk keluar lembah. Dan mulut lembah itu telah dijaga ketat sekali sehingga tak mungkin orang lembah semi dapat terhindar dari seragapan mereka. Diam-diam Xiao Liong memuji kelihayan Cenghai-Totiang mengatur barisan. Rasanya lembah semi pasti dapat dihancurkan. Dalam pada itu pikiran Xiao Liong masih melekat pada peristiwa di gua tadi. Mengapa iblis penakluk dunia tak berani memasuki gua itu dan hanya menunggu di luar saja? Lalu apakah Lem Hei Sin, ini sudah dapat dipikat kedua suami istri iblis itu masuk ke dalam lembah? Sambil berpikir, kaki Xiao Liong tetap berjalan dan saat itu hampir tiba di tempat mawar putih menunggu. Darah itu berdiri menghadap ke sebelah belakang, tak mau berpaling menyambut Xiao Liong. Diam-diam Xiao Liong tak puas melihat perangai mawar putih yang mau menang sendiri. Maka sengaja ia tertawa dingin dan menegur, ah, apakah Nona masih belum berangkat? Mawar putih ram saja. Tetapi kedua bebahunya bergetaran seperti orang yang tengah menangis. Melihat itu timbulah rasa penyesalan Xiao Liong. Betapa buruk perangai darah itu, namun dia sudah melayani ibu Xiao Liong bertahun-tahun. Atas dasar kenyataan itu, dapatlah sudah darah itu dianggap sebagai adiknya seh diri. Apalagi sekarang mawar putih seorang diri mengembara di dunia persilatan Tiong Goan, demi melaksanakan pesan ibu Xiao Liong untuk menuntut balas dan mencari jejak Xiao Liong. Ah, seharusnya ia membalas budi kepada mawar putih. Mengapa dikarenakan sedikit percepcokan mulut saja ia harus memperlakukan darah itu dengan sikap yang dingin? Makin merenungkan, Xiao Liong makin berkabut sesal. Dan terbayanglah sikap dan kebaikan, darah itu selama ini. Tanpa disadari Xiao Liong air mata berlinang-linang terharu. Adik mawar serunya pelahan. Serentak darah itu berpaling diri. Tampak mukanya masih membekas air mata. Adik mawar, tak seharusnya ku perlakukan engkau begini, aku Xiao Liong menghela nafas, aku pantas dicincang. Sepasang matu darah itu berkilat-kilat menatap Xiao Liong. Sekonyong-konyong ia lari dan menubruk ke dada Xiao Liong. Akulah yang salah. Tak seharusnya ku bikin panas hatimu maafkanlah. Mawar putih mengangkat muka memandang muka Xiao Liong, belasan tahun aku melayani suhu. Tiap kali suhu tentu membicarakan dirimu. Dan tiap kali itu pula ia selalu mengatakan bahwa beliau mengharapkan, kelak kita berdua. Mawar putih menghela nafas, lalu melanjutkan, memang aku sendiri yang salah. Jika tempoh hari lekas-lekasku bawa engkau pulang keseberang lautan, segala apa tentu beres. Ho aku. Memang celaka. Sesaat Xiao Liong pun tak dapat berkata apa-apa. Bayangan mau tetap menghantui dirinya. Paling lama ia dapat hidup setahun lagi. Dan pada saat itu ia masih memikul beban tugas yang banyak dan berat. Sekalipun dapat berjumpa dengan ibunya, tetapi hanya berapa lamakah ia dapat berkumpul dengan ibunya itu? Segala sesuatu memang sudah diatur menurut garis hidup. Ada beberapa hal yang kita manusia tak mampu merubah garis perjalanan hidup itu. Karenanya terpaksa kita pasrah saja, kata Xiao Liong dengan rawan. Apakah kita tak dapat pergi sekarang? Xiao Liong gelengkan kepala, sekarang aku masih mempunyai beberapa kewajiban yang harusku selesaikan lebih dulu. Tetapi semua itu pun paling lama dalam empat hari tentu sudah rampung. Berhenti sejenak. Xiao Liong berkata pula, apakah Nona mau menunggu aku di Siok Ciu? Mawar putih deliki mata, ih, mengapa memanggil Nona lagi? Apakah hubungan kita? Adik Mawar buru-buru Xiao Liong menukas. Aku tak mau membiarkan engkau seorang diri menghadapi bahaya di sini. Jika engkau tak mau berangkat keseberang laut, aku pun tetap akan menemani engkau di sini. Xiao Liong kerutkan alis, dalam waktu singkat lembah ini akan menjadi gelanggang pertumpahan darah maaf, terus. Terangku katakan, jika engkau berada di sini, bukan saja tak dapat membantu bahkan kebalikannya malah menambah bebanku. Tetapi Mawar putih tetap menolak.